Pemirsa, untuk ke-52 kali jahat Jakarta Fair kembali hadir di ibu kota. Seperti tahun-tahun sebelumnya, antusiasme masyarakat pun sangat tinggi dan untuk hadir di ajang tahunan terbesar se-Asia Tenggara tersebut. Apa saja lantas yang isimewa di pagi lalu tahun ini? Mari kita simak liputan selengkapnya berikut ini. Pemirsa, untuk kembali hadir di ibu kota. Dari jalan-jalan, mencari hidangan berbuka puasa, hingga berburu baju lebaran. Betapa tidak, beragam produk dengan harga promo dan diskon menarik selalu ditawarkan. Penyaksi dari alat-alat rumah tangga, apalagi ini mau masuk lebaran ya. Pasti setiap keluarga datang ke sini untuk melihat pakaian, atau alat elektronik, atau semuanya ada di sini. Paling menarik, snek-sneknya. Biasa buat anak-anak begitu. Untuk pengamanan sendiri, pihak Panitia mengerahkan lebih dari seribu personil gabungan aparat keamanan, baik di luar maupun di dalam gedung. Selain itu, penyelenggara juga menghadirkan dua wahana menarik yang pastinya bersifat Instagramable untuk jutaan pengunjungnya. Tahun ini khususnya kalau bicara Jakarta Fair, tahun ini ada sedikit berbeda. Kita di arena Gambir Expo di belakang, kita menyulap arena danau tersebut menjadi taman lampion, atau kita call it a city of light. Itu menarik. Di samping itu, kita juga ada hall kecil untuk snow house ya, snow park ya, di mana kita peruntukkan untuk keluarga dengan anak-anak, sehingga mereka datang ke sini, mereka bisa merasakan sedikit snow lah. Mimpi sedikit kayak di Eropa lah ya. Pagelaran Jakarta Fair yang bertepatan dengan bulan puasa dan mendekati Hari Raya Idul Fitri ini, tentunya diharapkan dapat memberikan nuansa berbeda kepada para pengunjung. Ya pemirsa, semakin malam jumlah pengunjung yang datang ke Jakarta Fair di JXPo Kemayoran Jakarta Pusat ini, semakin bertambah hal ini dikarenakan para pengunjung baru datang ke Jakarta Fair ini, setelah menunaikan ibadah sholat tarawih. Tentunya Jakarta Fair ini akan dibuka sejak tanggal 22 Mei kemarin hingga 30 Juni, sehingga bagi masyarakat yang akan memanfaatkan momentum itu harus cepat datang ke sini, karena memang Jakarta Fair hanya diselenggarakan satu kali setiap tahunnya. Dari Jakarta, Pangeran Negara, Rizky Ihwal. Muhammad Irvansyah, AINews, melaporkan.